Walau sudah bergeser dua kali, KKB tetap mengikuti kami. Mereka mencoba menyergap pos kami dari dua arah. Empat anggota KKB mengendap edap 70 meter di sebelah utara pos pemantauan kami. Saya akui, dalam hal perang KKB memang memiliki nyali yang cukup tinggi dan teruji. Ini terbangun dari kebiasaan mereka dengan tradisi adat mereka yang menyelesaikan konflik antar suku atau antar wilayah dengan perang. Pos pemantauan kami sudah bergeser sekitar 17 kilometer dari posisi semula, namun KKB tetap mengikuti dan selalu berusaha untuk menyerang kami. Baru satu hari di pos pemantauan yang baru, kehadiran mereka di sekitar kami, sudah mulai terasa. Suara-suara burung yang aneh dan lolongan anjing mulai terdengar sesekali dari kejauhan. Jika yang datang adalah KKB yang menenteng senjata, kami akan hadapi dan tidak akan ragu melakukan tindakan terukur. Yang membuat kami risih, KKB seringkali mengikut seratakan warga sipil yang tidak bersenjata, bahkan mengikut seratakan kaum perempuan dan anak-anak sebagai tameng hidup. KKB tidak peduli itu adalah kejahatan perang. Mungkin berbeda dengan tim lain yang jumlah personilnya, sekurang-kurangnya satu legu. Tim saya yang hanya terdiri dari lima personil dan selalu berada jauh di dalam hutan, tidak punya waktu untuk memilih-milih target. Selain perempuan dan anak-anak, jika terpaksa, kami akan eksekusi. Niat mereka yang datang jauh ke dalam hutan untuk membunuh kami, sudah lebih dari cukup bagi kami sebagai dasar untuk mengeksekusi. Pukul 22 malam, hari ketiga, kami bergeser dari pos pemantauan. Kami menunggu KKB dari jarak 100 meter. Namun sampai pagi hari, KKB tidak muncul walau suara-suara burung aneh sudah terdengar sejak pukul 1 tengah malam. Mungkin mereka belajar dari kejadian beberapa hari yang lalu, di mana beberapa rekan mereka sekolah saat mencoba menyerang kami pada malam hari. Dari pengalaman saya, jika tidak menyerang pada malam hari sampai menjelang subuh, mereka akan melakukan penyerangan pada sore menjelang malam. Usai menyerang, mereka pun melarikan diri saat hari mulai gelap, hingga aparat tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pengejaran. Setelah menganalisa medan dan memprediksi arah datangnya serangan, pukul 16 lewat 30 WIT, kami mulai mengatur posisi siaga. Saya membagi tugas. Saya paham, dengan jumlah anggota yang cukup banyak, KKB kemungkinan besar akan melakukan serangan dari beberapa arah. Mereka akan melakukan strategi serangan tipuan. Walau mereka datang dari arah selatan posisi kami, sebahagian besar dari mereka akan mengitari posisi kami dan akan melakukan serangan utama mereka dari arah utara. Ini strategi klasik turun-temurun yang biasa mereka gunakan dalam perang suku. Mereka akan kami lumpuhkan dengan cara mengikuti alur strategi serangan yang akan mereka lakukan. Dua personil saya perintahkan bersiaga di sebelah selatan. Satu orang bertugas menyiram kebun, satu orang melakukan tembakan terukur. Saya dan dua orang rekan yang senapannya sudah dilengkapi pelontar granat, bersiaga di sebelah utara. Dalam suasana panas matahari yang cukup terik, teropong thermal kurang efektif digunakan. Suhu tubuh manusia akan relatif sama dengan suhu semak-semak. Selain itu, kontur tanah di sekeliling pos juga belum kami kenal sepenuhnya. Kami harus bisa menemukan posisi KKB yang berada di sebelah utara dan menghancurkan konsentrasi mereka, sebelum serangan pembuka mereka dari sebelah selatan dimulai. Jika serangan utama mereka lumpuh, KKB yang lain akan lari tunggang-langgang. Pukul 18 lewat 10 WIT, apa yang saya perkirakan, terjadi. Beberapa anggota KKB terlihat mengendap-endap sekitar 70 meter dari pos pemantauan kami. Dua orang pemimpin mereka terlihat berdiri sambil mengintip ke arah pos. Kelihatannya mereka sedang menunggu serangan pembuka dari rekan-rekan mereka di sebelah selatan. Detik berikutnya, dua pemimpin mereka berhasil saya lumpuhkan. Terima kasih telah menonton! Kemudian empat pelontar granat. Melesat meluluh lantakan semak-semak di sebelah utara pos pemantauan yang diiringi siraman kebon dari rekan kami di sebelah selatan. Semua berjalan tanpa perlawanan yang berarti, dan sesuai dengan perencana. Kalaupun ada tembakan balasan, itu mereka lakukan sambil berlari menyelamatkan diri. Setelah mengambil beberapa barang bukti dan foto dokumentasi, pukul 20 WIT, kami bergeser menuju pinggiran sungai, sekitar 2 km dari posisi kami sebelumnya. Pukul 23.00 lewat 20 WIT, melalui radio, pimpinan menghubungi saya dari pos induk. Pimpinan bertanya tentang kondisi kami saat ini. Saya menjawab, kondisi tetap aman terkendali dan tidak ada hal yang mencurigakan. Kami lelah dan sangat capek. Kami tidak mau disuruh bergeser lagi, setidaknya untuk malam ini. Capek Semangat kah? Kami tidak mau disuruh bergantung. Kami tidak mau disuruh bergantung. Kami tidak mau disuruh bergantung. Kami tidak mengandungi yang menurutkai, dan sesuai yang menurutkai. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton